Intro Cristiano Ronaldo memang tidak usah diragukan lagi soal kualitas permainan sepak bulanya. Deretan gol dan prestasi tentu membuat tim manapun sangat berminat untuk bisa memilikinya. Salah satunya adalah PSG. Namun sayangnya, Ronaldo bisa dipastikan 99,9 persen tidak akan pernah mau bermain untuk tim asal Paris tersebut. Lantas mengapa bisa demikian? Intro Sebagai pemain yang dinilai sangat ekstraordinari, Tentu saja memiliki Cristiano Ronaldo di dalam tim adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Selain gol, kehadiran CR7 di dalam tim juga dinilai akan semakin menaikan popularitas klub itu sendiri. Ya tidak bisa dipungkiri, meskipun saat ini Ronaldo telah berusia 37 tahun, persona yang dimilikinya tak juga memudar. Bahkan ketajamannya di depan gawang pun masih terjaga. Terbukti di musim lalu, ia masih berhasil mencetak 24 gol di semua kompetisi bersama MU. Terbukti di musim lalu, Nah, melihat hal tersebut, tentu banyak tim yang sangat ingin Ronaldo bisa bergabung ke dalam tim mereka. Salah satunya adalah PSG. Bahkan Le Parisiang siap membayar mahal CR7 demi bisa mewujudkan duet impian Messi-Ronaldo di dalam satu tim. Selain itu, kehadiran Ronaldo juga bisa disebut sebagai langkah instan PSG untuk meraih Liga Champion yang selama ini diidam-idamkannya. Namun kehidupan tentunya tidak semudah itu. Ronaldo sendiri tampaknya ogah bergabung dengan PSG meskipun dibayar mahal sekalipun. Ya jika soal uang, Ronaldo mungkin sudah memiliki itu, lebih dari cukup. Bahkan untuk membayar gaji UMR satu provinsi di Indonesia pun, bagi Ronaldo itu bisa dibayar dengan gajinya selama satu atau dua pekan. Namun poinnya di sini adalah soal ucapan Ronaldo yang pernah bilang, bila sepak bola adalah passion baginya. Dan uang bukan tujuan utamanya karena bila ia hanya ingin uang, Ronaldo akan memilih bermain di Asia seperti Qatar misalnya ketimbang bergabung ke tim-tim kaya di Eropa. Anda pikir uang akan mengubah pikiran saya sekarang? Saya tidak berpikir demikian. Saya pikir hal ini tak akan mencuri masalah. Jika Anda berbicara mengenai finansial, saya akan pergi ke Qatar. Mungkin mereka bisa memiliki uang yang lebih banyak. Tapi ini semua bukan tentang uang, melainkan passion. Ucap Ronaldo mengutip dari BBC Sport pada Jumat 6 November 2015. Nah, berkaca dari apa yang diucapkan oleh Ronaldo, maka bisa disimpulkan CR7 meraih apa yang ia inginkan hingga saat ini. Sebab mega bintang asal Portugal itu telah menjaga komitmennya agar terus berada di level tertinggi. Dan bila itu hanya mengincar uang, belum tentu Ronaldo masih mau bekerja keras hingga saat ini. Terlebih melihat sikon PS yang saat ini tidak ubahnya macam telenovela yang penuh drama kayak PSSI. Hadeh, mending skip aja deh kalau buat Bang Dodo mah. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.